Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat semuanya Selamat berjumpa kembali di channel youtube RH Mantingan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu bagaimana cara daftar Atau cara gabung di prakerja gelombang 10 Karena pendaftaran prakerja gelombang 10 akan segera dibuka Marilah kita simak tutorial ini Semoga kita bisa lolos seleksi pada Pendaftaran prakerja gelombang 10 ini Untuk para pendaftar pertama Langsung saja kita buka google chrome kita Kita ketikkan alamatnya disitu Yaitu prakerja.go.id Disitu kita diminta untuk memasukkan alamat email kita Kita ketikkan alamat email kita Lalu kita masukkan password Setelah itu kita konfirmasi password tersebut Lalu kita klik daftar Maka akan ada email masuk dari prakerja Dan kita harus memverifikasi email tersebut Setelah kita memverifikasi email tersebut Kita kembali ke alaman login ini Lalu kita masukkan alamat email kita lagi Dan juga passwordnya Lalu kita klik login Kita masukkan alamat email tersebut Kita masukkan dulu alamat kita ini Alamat email ini sama seperti saat Tadi kita daftar Dan juga passwordnya Kita ketikkan ulang disini Lalu kita klik login Setelah klik login Kita diminta untuk verifikasi KTP Di sini kita diminta untuk memasukkan NIC atau nomor induk ke pendudukan Kita masukkan NIC sesuai KTP kita Dan juga tanggal lahirnya Setelah verifikasi KTP Kita masuk ke alaman data diri Setelah kita memverifikasi KTP Kita diminta untuk memasukkan data diri kita Berupa alamat lengkap Yang mana di sini kita diminta Memasukkan alamat kita Yaitu Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Namadusun, RT RW lengkap Dan juga di sini kita diminta Untuk mengirim foto KTP Yang mana foto KTP kita ini Berukuran maksimal 2 MB Setelah itu kita diminta untuk verifikasi HP Kita masukkan nomor HP kita yang masih aktif Lalu kita klik kirim Maka akan ada kode OTP yang masuk Melalui SMS ke nomor HP kita Lalu kita masukkan kode OTP tersebut Lalu kita klik kirim Setelah itu Kita diminta untuk mengisi pernyataan pendaftar Kita harus jawab sejujur-jujurnya Dan juga kita diminta untuk mengerjakan tes motivasi Setelah mengerjakan tes motivasi Kita tinggal gabung gelombang Di sini kita karena mendaftar gelombang 10 Kita klik gabung Ini juga berlaku bagi pendaftar yang belum pernah lolos Kita tinggal klik gabung setelah login di dashboard prakerja Maka setelah itu kita Pendaftarannya akan dievaluasi oleh prakerja Akan diseleksi apakah kita layak untuk mendapatkan kartu prakerja atau tidak Hal ini tergantung keputusan dari prakerja Dan kita tinggal menunggu pengumuman kelulusan tersebut Apakah kita diterima atau tidak Buat rekan-rekan Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh